Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Samsul Arifin Kesempatan kali ini kita akan mereview tentang food fraud Apakah food fraud? Dari kata dasarnya, fraud artinya penipuan Sehingga kalau kita gabungkan, food fraud merupakan pemalsuan atau penipuan yang ada dalam makanan Coba bayangkan, kita membeli madu, ternyata madu yang kita beli palsu Kita membeli somai harapannya dapat ikan tenggiri Karena yang jual bilang ikannya ikan tenggiri, ternyata bukan Atau kita beli olive oil atau minyak zaitun yang kita anggap sebagai virgin olive oil Ternyata kualitasnya sangat mengecewakan Nah itulah food fraud Pemalsuan, penipuan, melalui makanan Yang tujuannya jelas bahwa fraud ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Namun sangat merugikan bagi konsumen Bisa jadi bahkan mengakibatkan resiko-resiko penyakit atau health hazard Bahaya yang ditimbulkan kepada atau dampaknya terhadap manusia Contohnya apa? Kita beli makanan yang ternyata labelnya dipalsukan Tanggal kadaluarsanya diganti Ternyata produk tersebut sudah tidak aman Kemudian dibeli oleh kita, dikonsumsi oleh kita, setelah itu kita sakit Karena kita mengkonsumsi produk yang sebetulnya sudah kadaluarsa Tapi ditulisnya masih jauh Atau kadaluarsanya masih let's say 3-4 bulan lagi Ternyata mereka sudah memalsukan tanggal kadaluarsanya yang ada dalam kemasan makanan tersebut Bisa jadi menyebabkan sakit Atau bahkan beberapa spesies ikan tertentu dijual kemudian menggunakan label lain Misalkan labelnya adalah ikan snapper, ikan kakap merah misalnya Ternyata sebetulnya yang dimasukkan adalah ikan yang memiliki resiko racun Atau memiliki resiko ketidakamanan pangan Karena ada histaminnya, karena ada natural toxin yang sudah ada di dalam ikan tersebut Sehingga setelah mengkonsumsi ikan tersebut Yang kita harapkan adalah kakap merah Padahal ternyata ada natural toxin atau toxin alami Atau kontaminan lain dari perairan, dari laut Yang menyebabkan orang yang mengkonsumsinya akhirnya sakit Nah itulah dampaknya Sehingga siapa yang kemudian harus bertanggung jawab Baik konsumen maupun produsen sama-sama punya pengendalian Harusnya memiliki pengendalian untuk memastikan tidak ada resiko fraud Tidak ada resiko pemalsuan penipuan Tahap awal yang harus dilakukan adalah Setiap produsen harus memiliki sistem pengendalian Sistem pengendaliannya ini dikenal sebagai VACCP Atau VACCP Atau singkatannya adalah Vulnerability Assessment Critical Control Point Dimana penekanannya adalah Mengidentifikasi titik-titik terrentan Yang paling rentan, vulnerable Rentan terhadap apa? Terhadap terjadinya pemalsuan Produsen harus mengidentifikasi Asal-usulnya dari mana material tersebut diperoleh Memastikan bahwa suppliernya terpercaya Memastikan bahwa material-material tersebut Tidak memiliki resiko tinggi untuk dipalsukan Apa sih yang sangat gampang untuk dipalsukan? Semakin panjang rantai supply chain Semakin mahal harganya Semakin langka barangnya Maka resiko pemalsuan bisa sangat tinggi Seringkali terjadi hal seperti itu Dan dalam hal ini sebagai produsen Juga harus memiliki titik pengendalian di tahapan penerimaan Harus diperiksa Jika produk tersebut mudah untuk dibedakan Likelihood of detection Kita mudah untuk mendeteksi perbedaan tersebut Maka cukup dilakukan pada tahapan pemeriksaannya Bahan bakunya diperiksa Oh ini palsu, ini enggak, oke Tapi apa jadinya? Kalau produk tersebut atau material yang kita beli tersebut Sulit untuk dibedakan keasliannya Untuk dibedakan mana yang palsu, mana yang asli Saking miripnya Maka titik pengendaliannya adalah Pastikan supplier Anda berasal dari supplier yang legal Berasal dari supplier yang memang terpercaya Bahkan harus Anda datangi Minta sertifikatnya dan lain-lain Sehingga kalau bahan bakunya sudah bermasalah Bisa jadi secara prosesnya bermasalah juga Karena sulit untuk bedakan gitu ya Setara tidak sengaja, si produsen tersebut Contohnya kita sebagai produsen Kita enggak tahu tuh Ternyata dapat bahan yang palsu gitu ya Kita proses aja Akhirnya, at the end of the day Produk yang kita hasilkan Juga terindikasi adanya pemalsuan Semata-mata karena kita enggak tahu Nah, apa jadinya? Jika hal tersebut terjadi Maka reputasi kita sebagai produsen Hancur seketika Untuk itu, maka penting sekali Untuk mengimplementasikan Bukan hanya bagaimana cara Untuk mengendalikan produk yang aman Bukan hanya cara memproduksi produk yang berkualitas halal Tapi juga harus memastikan bahwa produk ini Tidak ada resiko pemalsuan Sejak dari supplier Selama proses Sampai dengan tahapan distribusi Dan akhirnya dikonsumsi oleh para konsumen Nah, dengan mengimplementasikan sistem Pengendalian resiko kerentanan Terhadap pemalsuan Maka setidaknya Perusahaan memberikan jaminan Konsumen terlindungi Dan akhirnya Secara bisnis Timbullah rasa kepercayaan satu sama lain Nah, bagi teman-teman yang ingin Mempelajari bagaimana membuat Bagaimana men-develop Melakukan controlling Melakukan evaluasi dan review Terhadap sistem pengendalian food fraud Atau food fraud prevention Melalui VACCP Melalui cara vulnerability assessment critical control point Silahkan ikuti pelatihan yang Akan diselenggarakan oleh GRI Saya akan menjadi tutor disitu Saya akan jelaskan tahap per tahap Secara mudah dan sederhana Sampai dengan bagaimana Cara implementasi dan evaluasi Jangan lupa untuk mendaftar Ikuti terus informasi dari GRI Melalui Instagram Website Dan media sosial yang lain Untuk mendapatkan pembaharuan Atau update Terima kasih Bersama saya Samsul Arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!